Shalom, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menerima doa dan mengabulkan serta meninggikan dia. Kerap kali di dalam kehidupan kita, kita selalu meninggikan diri, kita merasa benar, merasa lebih suci dari orang lain. Walaupun mungkin kita benar, namun kita tetap harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah merendahkan orang berdosa juga. Namun juga jangan merasa kita itu orang yang berdosa dan hidup di dalam dosa. Terlebih, saudara, kalau orang-orang yang punya dosa harus tetap merendahkan diri, memohon ampun kepada Tuhan, maka dia akan mengabulkannya. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri, karena itu bagian di dalam doa yang sungguh-sungguh membuat kita ditinggikan Tuhan. Mari kita tunduk kemana kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, Tuhan, kami merendahkan diri kami sendiri. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami orang berdosa, Tuhan ampunilah kami. Kerap kali kami merendahkan orang di sekitar kami. Kerap kali kami merasa, Tuhan, bahwa kami orang yang suci, orang yang benar. Ampuni kami, Tuhan. Biar segala dosa kami boleh diampuni oleh Tuhan dan sucikan. Segala sakit penyakit kami boleh disembuhkan. Segala kelemahan kami, kegagalan kami, segala persoalan hidup kami yang begitu pelik, Engkau akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen. Kita harus belajar hari ini tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa sih untungnya kalau kita merendahkan diri dan apa akibatnya dan bagaimana dan seterusnya. Kita lihat dulu dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Tawarik, Pasal 32, ayat yang ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hiskia. Sekali lagi, Tetapi ia sadar akan keangkuannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hiskia. Di zaman Hiskia, Allah akan menimpakan murganya, karena mereka hidup di dalam kesombongan rohani mereka, sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, sebagai bangsa yang punya Tuhan, sebagai bangsa yang disebut anak Tuhan. Namun mereka menjadi lupa, menjadi sombong, sehingga Tuhan akan menaruh hukuman dan murga atas mereka semuanya. Namun ketika mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu membatalkan murganya dan hukumannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kerap kali kita tanpa sadar kita mungkin punya kesalahan. Kesalahan yang harus kita takutkan adalah jangan sampai kita sombong, angkuh dan merendahkan orang lain. Kita tidak menghormati orang lain, menganggap diri kita tinggi, benar, kaya, terhormat, suci, itu berbahaya. Memang benar, kita adalah orang yang benar, dibenarkan Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan. Namun kita harus mengasyani, melayani orang yang berdosa. Bukan kumpul dengan orang berdosa itu berbeda. Kalau kumpul berarti kita senang di dalam dosa mereka. Tapi kalau kita melayani, mendoakan mereka, dan mengasyani orang berdosa, pasti kita akan membagikan kesucian, kebenaran hidup kita kepada mereka. Sehingga di dalam kehidupan kita mungkin di tengah jalan ada murga Tuhan. Seperti saat ini kalau kita melihat, ya apa yang pernah terjadi, yaitu dunia disibukan, dibikin takut dengan virus yang mematikan. Atau virus atau wabah virus ini. Karena dunia tanpa sadar sudah menjadi sombong, tinggi hati dan angkuh. Semua bisa dibeli dengan uang, semua diatur dengan teknologi, akhirnya juga kita lihat semua bisa diatur dengan kekuatan dan senjata. Namun saat ini semuanya itu tidak berdaya menghadapi virus ini. Ketika kita merendahkan diri kita dihadapan Tuhan, maka saya percaya murga Tuhan, hukuman, ataupun juga persoalan yang kita hadapi saat ini, pandemi ini. Akan diangkat Tuhan, supaya dibersihkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Kita hanya bisa mencegah, kita hanya bisa mengurangi, namun kemudian timbul kampuh lagi. Menjadi wabah lagi. Kita perlu memang untuk menjalani hidup yang benar, sesuai dengan protokol. Tapi jangan lupa, hidup sebagai benar sesuai protokol, itu kan untuk wabah ini. Kita juga harus hidup benar, sesuai protokol. Kerohanian kita dihadapan Allah. Karena kita bukan hanya menghadapi virus yang mematikan, namun kita juga menghadapi Tuhan yang mengasih kita, yang bermurah hati kepada kita. Jika kita memakai protokol, yaitu hidup kita sesuai dengan firman Allah, saya yakin kemurahan kasih Tuhan akan turun kepada kita. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 2 Tawari, pasal 12 ayat yang ke-6. Maka pemimpin-pemimpin Islam dan Raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Jadi untuk merendahkan diri tidak bisa rakyat biasa. Untuk merendahkan diri itu perlu satu rame-rame, yaitu Raja dan rakyatnya. Raja, pemimpin, dan rakyatnya. Untuk merendahkan diri dihadapan Allah, itu perlu juga kepala keluarga, istri, dan anak-anak. Untuk supaya kita mendapatkan berkat, pertolongan Tuhan, kita perlu merendahkan diri antara pemimpin rohani, imam, kepada pekerja, sampai kepada cemaat. Jika ada pemimpin rohani, pekerja, dan cemaat, ada yang satu yang sombong, maka kita tidak bisa menerima berkat dan janji Tuhan atau kasih kemuran Tuhan. Ayo kita buang rame-rame kesombongan, keangkuan kita. Kita belajar untuk merendahkan diri. Di dalam keluarga juga saya melihat ada keluarga yang meninggikan diri, yang sombong, yang angku, memandang rendah semua orang, hanya menghormati orang-orang tertentu. Nah, ini akan menjadi persoalan hidup mereka, yaitu karena kita akan menjadi lawan Tuhan. Harus kepala imam, yaitu kepala keluarga harus menjadi imam. Istri dan anak-anak segerap keluarga, belajar untuk merendahkan diri. Jangan sampai dalam satu keluarga orang percaya, saudara, kita menyombongkan diri. Karena kita umat ditebus, kita orang Israel, oh itu mereka bukan. Mereka orang-orang mungkin saudara-saudara tidak beriman, jangan seperti itu. Kita memang ada perbedaan, namun kita harus tetap hidup di dalam kasih dan mengasihi. Kita lihat dulu firman Tuhan tentang Salomo. Dua ketawarin pasal 7 ayat 14, ketika Tuhan mulai memberikan firmannya kepada Salomo. Dan umatku yang atasnya, namaku disebut, yaitu Yesus, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbarik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, yaitu merendahkan diri. Saya tahu bahwa kita semua ini orang yang sedang berdoa. Senang berdoa, sering berdoa, suka berdoa, dan kita juga sudah mencari wajah Tuhan ke gereja. Mungkin kita sudah mulai mengurangi dosa-dosa atau tingkah laku kita yang salah. Kita dulunya mungkin mabuk, kita mulai tidak mabuk, kita suka berbohong, akhirnya tidak bohong. Namun ada satu hal yang perlu kita tanamkan kembali adalah merendahkan diri. Karena kesombongan, keangkuan itu, saudara, kali kita tidak sadar ketika kita diberkati, ketika kita diatas, ketika kita sehat, orang lain sakit, ketika kita diberkati, orang lain tidak. Nah, disitulah timbul kesombongan rohani. Janganlah itu terjadi, firman Tuhan berkata, merendahkan diri akan dipulihkan. Terlebih yang punya masalah, jangan sombong, jangan angku, jangan arogan. Ayo merendahkan diri, hormati orang lain, hormati juga pemimpin, hormati firman Tuhan, dan sebagainya. Kita lihat ayat yang terakhir, Lukas 18, ayat 13 dan 14. Tetapi pengmungu cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengada ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dipenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah Tuhan mengajarkan kepada kita, orang farisi dengan pemungu cukai, orang yang rohani dengan orang berdosa. Orang yang rohani meninggikan diri, merasa diri benar di hadapan Allah, sehingga Tuhan merendahkan dia. Tetapi orang yang jelas berdosa yang salah, namun ketika dia merendahkan diri, Allah meninggikan dia. Mengapa doa kita tidak terjawab? Jangan-jangan, karena kita seperti farisi, merasa kita orang yang rohani paling bagus. Ayo, kita harus sadar, kita orang yang lemah dan berdosa, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak kami yang ada dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami, supaya punya hati untuk merendahkan diri. Supaya mereka dipulihkan, dan ketika mereka punya masalah, punya persoalan tantangan, Tuhan kiranya kau tolong, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Segala persoalan, hidupmu putus asa, problem yang kamu hadapin, apapun juga. Biar hari ini Tuhan memberikan kelegaan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan percayalah itu, rendahkan dirimu, maka kamu akan ditinggikan, dan kamu pulang dipenarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan counseling dan doa, silakan hubungi yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.